Terkait tumpukan sampah yang menghiasi beberapa titik di dalam kota Kuala Tunggal beberapa hari belakangan ini ditanggapi langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jepung Barat. Tumpukan sampah ini dijelaskan oleh pihak DLH Tanjung Jepung Barat karena dua armada milik DLH mengalami kerusakan, sehingga pengangkutan sampah hanya difokuskan pada pagi hari. Kondisi sampah yang menumpuk di beberapa titik kota Kuala Tunggal menjadi keluhan bagi pedagang maupun warga. Terkait hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jepung Barat mengatakan bahwa sampah yang menumpuk hingga tiga hari lamanya ini secara bergilir diangkut menggunakan mobil sampah. Pejabat Pengawas Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jepung Barat Bronin Juli Hartimon mengatakan tumpukan sampah ini disebabkan karena adanya keterlambatan pengangkutan dari pihaknya. Sebab di akhir tahun ini, volume sampah dari masyarakat Kuala Tunggal cukup meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa dalam satu hari, pengangkutan sampah mencapai 50 ton hingga 70 ton sampah. Selain itu, saat ini untuk pengangkutan sampah di sore hari ditiadakan dan hanya difokuskan pada pagi hari saja. Sebab dua unit mobil damtruk pengangkut sampah milik DLH Tanjung Jepung Barat mengalami kerusakan, sehingga khusus di kota Kuala Tunggal hanya ada empat unit mobil damtruk sampah yang beroperasi. Ada perubahan rutin yang biasanya jadwal suri ada. Untuk sementara ini jadwal suri itu setahun juga. Selain itu, akhir tahun ini tumpukan sampah, maksudnya agak volume meningkat sepeda pun. Meningkat. Perbandingan dengan hari-hari biasanya akhir tahun ini ke mana, Bang? Perbandingannya, kita kan berdasarkan standar-standar ANO nasional, itu per orang itu kan 5,7. 5,7. Jadi kalau lihat volume sampah, itu sangat meningkat, ANO kenaikan itu antara 10-15%. Di samping itu juga, masyarakat membuang sampah ini bukan pada tempatnya. Jadi banyak timbulan-timbulan sampah liar yang suka tidak suka, aturan itu bukan kewenangan ANO. Sebab kalau petugas itu punya kewajiban dari tong sampah ke tong sampah. Timbulan-timbulan ini kan harus disisir juga. Kemudian ke masyarakat, saya minta kepada masyarakat, tolonglah buang sampah itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Air pasang. Air pasang ini, dengan bawa sampah. Lebih lanjut, Bronin meminta agar masyarakat Tanja Barat untuk sadar diri dalam membuang sampah. Pastikan sampah dibuang di tong sampah khusus milik DLH, bukan di depan rumah, di depan toko atau warung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.